Di cuaca yang seringnya panas ini kayaknya perlu banget deh cooler untuk laptop, soalnya kalau laptop panas performanya tuh ya bakal di limit gitu. Jadi kalau mau kerja atau main game bakalan cukup keganggu nih kalau performanya ke limit. Salah satu solusinya ya pake cooler, tapi cooler yang gimana yang bagus? Gue disini udah ada cooler dari Fantech, yaitu Cooling Pad NC13. Ada beberapa varian cooler sih kayak yang NC11, NC12, NC13, dan NC20. Semuanya tuh di harga 100 ribuan kecuali yang NC20 ya. Tapi yang akan kita bahas disini adalah yang NC13. Terusnya simple aja, cuma ada cooler padnya, kabelnya, dan buku panduan serta kartu garansi aja. Bahannya ini dari plastik dengan campuran besi di beberapa badian, dan pes dipegang tuh lumayan kokoh dan juga tetap kerasa ringan nih guys, mantap. Untuk desain dari cooling padnya ini menurut gue paling kalem di antara yang lain, gak keliatan diming banget, dan ini gue suka ya. Disini kita bisa adjust ketinggiannya sampai 4 kali dan bisa disesuaikan dengan ketinggian yang kalian mau nih. Tapi kaki-kakinya disini agak susah dipasang kembali ya pas mau dilipet, mungkin kedepannya bisa diperbaiki ya bagian yang ini. Cooling pad ini bisa menopak laptop dari ukuran 11 inci sampai 16 inci, so seharusnya udah mencakup sebagian besar laptop sih ya. Terus ada juga 2 lubang USB 2.0, yang satunya bisa dipakai sebagai power untuk cooling padnya, dan yang satu lagi bisa digunakan sebagai USB hub. Untuk memasak aksesoris lain, tapi tidak bisa digunakan untuk mentransfer data ya, atau digunakan untuk dongle mouse atau keyboard. Hanya sebatas untuk menambah aksesoris aja. Ya ini bagus sih ya, jadi ada space 1 untuk tambah aksesoris. Dan bagusnya kabel buat power source-nya ini bisa dilepas pasang ya, jadi gak ganggu pas udah gak dipakai. Terus ada juga lampu biru di cooling padnya nih, di bagian fan-nya. Cukup masih kesan gaming banget, tapi lampunya ini gak bisa dimatiin sih. Gue berharapnya bisa dimatiin biar setelah meja gue tuh warnanya sama-sama gitu ya. Tapi ini cuma saran aja sih. Untuk fan-nya ada 2 dan anginnya lumayan kenceng nih guys. Pas gue main game, cooling pad ini tuh cukup ngebantu untuk ngurangin panas di laptop. Apakah ngaruh ke performa? Harusnya sih ngaruh ya, tapi gue gak bisa bedain sih, karena laptop yang gue pake buat main game ini ya laptop. Kental sih sebenernya. Yang penting frame drop-nya gak drop aja udah cukup buat gue. Kekurangan lain, palingan cuma besi di adjustable-nya aja sih tadi ya, agak susah nyangkut pas mau dilipet lagi. Tapi ini cuma minor banget. Overall, ini cooling pad yang cukup banget dengan beberapa fitur yang gue suka. Adanya USB hub 2.0 untuk aksesoris, desainnya kalem, bobotnya juga ringan, dan adjustable head-nya sampai 4 step yang cukup banget. Kekurangan kecilnya sih masih bersifat minor, tapi gue berharap fix di versi selanjutnya ya. Oke, itulah pembahasan singkat gue tentang cooling pad Fantec NC13. Apa berdapat kalian tentang cooling pad ini? Atau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Thank you yang udah tonton dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga kepada Fantec udah ngejinin gue untuk nyobain cooling pad ini. Gue Lampawit, dan bye! Terima kasih telah menonton!